Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel exploring bonsai apa kabar rekan-rekan semua pada kesempatan sore ini saya mau melakukan pruning dan sekaligus mengganti media pada tanaman beringin korea ini untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar rekan-rekan semua bisa mengetahui video-video terupdate dari channel ini kita menemukan goodnight ini teman-teman ya selamat menikmati langkah sebelum saya lakukan pruning saya mau membersihkan rumput atau gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman dan kurang lebih tanaman ini dulu saya tanam masih sebesar dari kelinking untuk beringin korea ini memiliki nama latin ficus koreana jadi ini masih golongan ficus ya hampir sama kayak pohon kimang dollar maupun yang lainnya dan ada sedikit persamaan dan perbedaan dari pohon kimang untuk pohon kimang sendiri itu dia memiliki daun yang sedikit tipis kalau beringin korea ini dia memiliki daun yang lebih tebal nah ada pun dengan pohon beringin dollar untuk pohon beringin dollar dia memiliki daun yang sedikit membulat beda dengan pohon beringin korea ini dia daunnya lonjong seperti pohon kimang buat teman-teman pemula seperti saya ini itu sangat cocok sekali tanaman ini kalau untuk belajar karena kenapa tanaman ini pertama sangat kuat dan yang kedua sangat mudah untuk diberdayakan dan kembali lagi tujuan dari pemeruningan ini supaya kita lebih mudah untuk membentuk atau melihat gerak dasar dan menentukan bagian mana cabang yang harus kita sisakan dan kita buang agar kedepannya percabangannya ini bisa lebih tertata dan lebih rapih untuk pemotongan daun ini juga kita harus lebih hati-hati ya teman-teman karena kenapa jangan sampai kita salah memotong bagian pucuk tunas mudanya karena itu akan memperhambat pertumbuhan diusahakan untuk pemeruningan ini disisakan daun itu bertujuan agar tanaman ini bisa tetap berfotosintesis mungkin untuk teman-teman pemula seperti saya di luar sana ada yang menggunakan cara lain yaitu dengan cara dipetik daunnya tapi kalau menurut saya itu kurang rekomendasi sekali karena itu sangat rawan sekali untuk pucuknya gampang patah dan mengakibatkan tanaman itu terhambat pertumbuhannya jadi cara yang lebih aman kita bisa menggunakan gunting bisa menggunakan gunting pruning maupun gunting apapun yang penting kita bisa sesuai dan pucuknya pun tidak sampai patah mungkin untuk rekan-rekan ada yang menanyakan kapan sih waktunya tanaman beringin korea ini kita lakukan pruning kalau untuk saya pribadi tanaman beringin korea itu kita pruning saat kita melihat dahunya itu sudah mulai banyak yang menguning dan sudah rapat dan sangat lebat jadi tujuannya sangat banyak sekali teman-teman selain kita bisa mengurangi hama daun juga tanaman ini bisa kembali mengeluarkan daun-daun muda disitulah kita juga bisa melakukan wiring maupun membentuk gerak dasar pada tanaman punsa yang kita miliki jadi setelah kita nanti melakukan pruning dan wiring kita akan mengecek bagian media tanamnya karena media tanam itu merupakan hal yang pokok dan penting untuk tanaman agar tanaman itu bisa menyerap makanan dari bawah media dan supaya tanaman itu bisa subur dan menghasilkan bonsai yang baik untuk rekan-rekan yang baru aja mampir di channel ini jangan lupa untuk menekan tombol like dan jika ada yang tanyakan silahkan tanya di kolom komentar serta jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar rekan-rekam semua bisa mengetahui video-video terbaru dari channel ini dan beginilah hasilnya setelah kita melakukan pruning kita akan mengecek menseleksi beberapa cabang yang sekiranya sudah over dan tidak kita teruskan lagi jadi terlihat ya akan rekan ya bahwa saya disini menyisihkan tunas-tunas yang tumbuhnya tidak beraturan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati memang kita harus sedikit lebih hati-hati karena tidak semua tunas itu yang kita buang tapi ada beberapa tunas yang harus kita pertahankan yang harus kita teruskan dan ada pula tunas yang harus kita sisihkan jadi sebelum kita potong kita perhatikan dulu dan pilih bagian mana yang akan kita ambil untuk langkah yang selanjutnya disini saya akan melakukan pergantian media tanam karena media tanam ini sudah tidak layak dan akan saya gantikan dengan media tanam yang lebih baik dan poros dan untuk media tanam yang saya gunakan ini yaitu adalah tanah dan kohe kambing serta sekam bakar satu banding satu jika tidak ada rekan-rekan bisa menggunakan pasir kali di campur dengan kotoran kambing juga bisa asal media itu poros dan mudah menyerap air dan untuk langkah yang terakhir disini saya lakukan penyiraman usahakan penyiramannya rata ya supaya tanaman ini bisa kembali segar dan tumbuh syukur oke inilah hasil akhir dari video ini terima kasih teman-teman yang sudah mantangin video ini sampai akhir jika suka dengan video ini jangan lupa untuk menekan tombol like dan jika ada yang tanyakan silahkan tanya di kolom komentar dan jangan lupa subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar rekan-rekan semua bisa mengetahui video-video terbaru dari channel ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati